Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat aplikasi pemilihan calon presiden pakai bahasa pemrograman Python Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya Langsung aja kita mulai proses ngodingnya Pertama buka alat ngoding kalian, saya pakai VS Code Yaitu bikin file baru, namanya pilpres.py Nah ini kalian save, terserah dimana aja File, kalau udah pertama kita perlu bikin array untuk nyimpen Itu jumlah pemilihnya Jadi kita bikin variable namanya jumlah fort sama dengan array atau list kosong Di Python disebutnya list, kalau array itu Karena capresnya ada 3, kita bikin 3 data kosong Karena awalnya itu pemilihnya 0 Yaitu kita bakal bikin kondisi while true Jadi ini kode yang bakal jalan terus Nah yang pertama kita akan mengeluarkan judul programnya Aplikasi pemilihan presiden Yaitu kita bakal bikin batas dulu pakai sama dengan yang banyak Nah setelah ini kita bakal mulai tampilin jumlah votingannya Jadi yang pertama itu kita masukin nomor urut 1 Dan juga tampilin jumlah votingannya Jumlah votingannya itu bakal kita simpen di list atau array yang namanya jumlah vote ini Ini yang pertama ini buat nomor urut 1 Yang kedua buat nomor urut 2 Dan yang ketiga buat nomor urut 3 Nah tapi kita buat ngedapetin yang pertama ini Caranya itu dengan cara mengambil index 0 dari jumlah vote ini Karena dalam dunia perkodingan Perhitungan itu dimulai dari angka 0 bukan angka 1 Jadi yang pertama itu 0 Yang kedua itu 1 dan selanjutnya Karena itu sekarang kita coba tambahin disini Kita ambil jumlah vote yang ke 0 Atau yang pertama Nah tapi kalau ini kan kalian lihat Ini jenisnya itu integer ya Bukan string Sedangkan ini print itu nampilin string Jadi integernya harus kita ubah dulu ke string Kalau di python pakai fungsin namanya str Nah udah ini kita tinggal copy paste aja buat yang selanjutnya Cuman kita ubah nih jadi nomor urut 2 Nomor urut 3 Ini ubah jadi nomor 2 Demoy asam sulfat Nah ini jumlah vote nya Ini ngambil yang jumlah vote yang kedua atau satu index nya Karena sekali lagi di kodingan ini Dimulai dari 0 Biasanya di dunia perkodingan tuh Nah ini kita ambil yang nomor 3 tuh berarti ambil yang 2 0 1 2 Nah kalau udah sekarang kita bikin lagi pembatas Dan sekarang kita bikin input ya Kita bikin variable namanya pilihan Yang isinya itu input Masukkan pilihan presiden Jadi input ini tuh fungsinya untuk mengambil Kita tuh minta ke usernya untuk masukin angka Nah kalau udah sekarang kita perlu ngubah ini jumlah vote ini Misalnya apa pilih nomor 1 Berarti yang nomor 0 ini kita ubah Jadi caranya kita ambil ininya Variable nya jumlah vote Pilihan Dikurangi 1 Karena kalau misalnya pilih angka 1 Berarti kita mau ngubah yang 0 Ininya jumlah vote nya Sama dengan jumlah vote nya Tapi ditambah 1 Oh iya sama satu hal lagi Karena kita inputnya string Tapi kita perlu untuk Apa itu mendapatkan index tuh pakai integer Kita perlu ubah jadi integer ininya inputnya Oke kalau udah kita bisa jalanin pakai Python 3 Pasti nama filenya Oke ini udah jalannya aplikasinya nih Aplikasi pemilihan presiden Misalnya kita pilih nomor 1 Nah yang nomor 1 nambah sekarang kan Kita pilih nomor 2 Nomor 2 nambah Kita pilih nomor 3 Nomor 3 nambah Kita bisa Tambah Ininya Ya apa itu sesuai pilihan presidennya Nah terus mungkin kalian penasaran Kalau misalnya pilih nomor 4 Bakal kayak gimana Bakal error aplikasinya Karena gak ada nomor 4 Jadi kalian jangan go put Harus pilih salah satu Dan setiap kalian jalanin Bakal ngereset lagi Karena ini di awalnya 0 0 Jadi kalian udah Ini aplikasinya udah berfungsi ya Bisa dipakai buat milih presiden nih Siapa yang menang Saya gak tau Karena saat video ini di upload Belum beres ininya Pilpresnya Oke mungkin itu aja Sekian dari tutorial singkat ini Kalau ada yang ditanyakan Bisa tulis di komentar Maaf jika ada kesalahan Semoga video atau tutorial ini Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya